Bagaimana caranya kalau nanti kami berkurban, emang niat datul ayat ala? Bukan karena... Halo semua, teman-teman NQI dimanapun berada, ketemu lagi di lanjutan dari pertanyaan teman-teman yang ada di sosial media masih seputar hewan kurban. Dan Ustadz Mulyadi Al-Fadhil kembali akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Satu lagi, kalau masih ada yang ingin tanya, silakan ajukan pertanyaan itu di Instagram kami. Ada di via DM atau via komen. Yang tulisannya tanya-jawab seputar kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Ustadz kita... Baik-baik-baik, alhamdulillah Ustadz. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan Ustadz. Ternyata masih banyak loh Ustadz teman-teman yang masih bingung dan masih ragu sebenarnya tentang kurban ini. Jadi mereka tulis di sosmed kami Ustadz, di sosmednya MP Travel, beberapa pertanyaan yang memang mengganjal. Jadi kali ini kita bahas ya Ustadz? Siap, baik-baik. Baik, terima kasih Ustadz. Ini Ustadz kembali ke masalah tadi itu Ustadz yang satu nama atau satu kambing itu bisa untuk keluarga ya Ustadz? Ini ada yang bertanya dari Ibu Mustaqima. Apakah kalau misalnya tahun lalu sudah berkorban atas nama ayahnya? Maksudnya atas nama suami beliau sebagai kepala keluarga. Tahun lalunya juga udah atas nama suami gitu. Nah tahun ini apakah juga harus atas nama ayahnya juga, atas nama suami juga? Boleh nggak kalau sekali-kali atas nama si Ibu atau atas nama anaknya? Tapi itu mencakup nggak untuk satu keluarga gitu Ustadz? Baik, ya ini berbeda pendapat memang ada yang menyebutkan. Artinya kalau hadis secara umum tadi ya, riwayat imeem tirmeji tadi. Satu kambing itu untuknya dan untuk anggota keluarganya. Artinya untuknya ini bisa untuk atas nama suami dan seluruh anggota keluarganya, bisa atas nama isi seluruh anggota keluarganya, atau atas nama keluarga. Sebutlah saya berkurban, maka atas nama saya dan keluarga saya, cukup nama saya, keluarga semua sudah termasuk. Tapi juga ada yang berpendapat menyebutkan namanya. Artinya kalau saya tahun kemarin, tahun ini nama istri saya, berarti nama istri saya mewakili keluarga saya, saya termasuk. Dan ini pendapat dua-duanya saya kira tidak bertentangan, yang satu mendetailkan namanya, yang satu tidak menyebutkan namanya. Tapi tetap itu adalah bagian dari anggota keluarganya. Ya maka kembali ke hadis. Maaf Ustadz, walaupun uang yang dikeluarkan untuk membeli hewan kurbannya itu dari suami. Jadi misalnya suami saya nih beliin hewan kurban buat sekeluarga, tapi namanya saya bilang pakai nama saya dong sekali-kali gitu kan. Nah itu kita ya mencakup setiap ruang semua. Itu pendapat kedua tadi. Betul, pendapat kedua tadi namanya spesifik. Biasanya kalau anggota keluarga ini ada lima orang, tahun pertama bapaknya atas namanya, tahun berikutnya atas nama ibunya. Tahun berikutnya atas nama anak pertama, tahun berikutnya anak kedua, tahun berikutnya anak ketiga. Ini sah tidak ada masalah. Intinya sah ya, boleh seperti itu ya. Sah, walaupun semua yang bayarnya bapaknya kan gitu. Betul, betul. Sah tidak ada masalah. Oke, oke. Nah, berkaitan tadi masalah anak juga nih. Ada pertanyaan lagi, Stad. Saya ini tahun ini rencana untuk membelikan hewan kurban, tapi diatasnamakan oleh anak saya yang belum balik. Usianya masih sekitar 8 tahun. Apakah itu nanti kurbannya sah? Karena ada yang bilang kalau belum balik belum sah gitu. Gimana Stad kalau menurut hal ini? Baik, anak yang belum balik, semua hukum bagi anak yang belum balik, apakah itu sholat, puasa, haji, dan sebagainya, dia belum mukalaf. Artinya belum terkena perhitungan pahala dan dosa. Kalaupun dilakukan, maka pahalanya buat orang tuanya. Ini anak umroh nih. Oh ya bener, kayak umroh ya, Stad. Kita suka kan tuh melihat orang tua, umroh bawa anak gitu ya. Ya, umroh dibawa. Padahal anaknya mungkin masih kecil ya. Masih TK atau baru kelas 1 SD. Belum masuk akil balik. Dia belum terkena pahala dan dosa. Belum terkena hisab, amal-amal dia. Tetapi, kalau dia melakukan umroh bagaimana? Ya, pahalanya bagi orang tuanya. Ya, sama itu juga ketika misalkan kurban atas nama anak nih yang baru lahir, baru 1 tahun usianya. Dia belum terkena pahala dan dosa. Tapi tetap dapat pahala siapa? Orang tuanya. Bagi anak, dia diumrohkan pendidikan. Bagi anak, dia dikurbankan, lihat kurban, pendidikan. Pendidikan buat si anak. Jadi, si anak melihat langsung gitu ya. Merasa. Salah satu hikmah dari kurban ini adalah menanamkan nilai ta'ukid. Sehingga orang, kita manusia ini, jangan menghamba kepada hewan dan jangan seperti hewan. Itu salah satu pelajaran dari sekian banyak ya. Kita lihat misalkan kisah dalam Quran. Itu kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan beberapa nabi. Itu berkaitan dengan penghambaan kepada binatang. Salah satu berhala-berhala itu ya, Satu? Berhala, betul. Al-Ijla, pada masa Nabi Musa, misalkan al-Ijla berhalanya anak sapi. Patung anak sapi. Ada Samiri yang menyembah anak sapi. Oh, itu ada kaitannya juga ya, untuk hikmah dari idul ata'a ini ya. Betul. Salah satu hikmahnya adalah ta'ukid. Jadi, jangan, ya ada satu pesan nih sebenarnya dari kita orang tua juga yang tanamkan ke anak-anak. Jangan kalian menyembah binatang. Karena binatang itu, kita sembelih seperti itu. Dia nggak ada artinya dan nggak ada apa-apanya. Kita harus menyembahnya kepada Allah. Termasuk dalam kurban ini ya, bisa jadikan kurbannya besar nih sapi. Wah, sapinya sapi limousin, sapi yang super. Tapi niatnya tidak karena Allah. Niatnya ada hal yang masyarakat duniawi. Betul. Ini mah karena mobil kada, karena mau jabatan, akhirnya kurban lah. Dan sebagainya ini juga hal yang harus dijaga. Oke, Sat. Keren banget ceritanya. Lanjutnya, Sat, pertanyaan berikutnya ya. Kalau tadi kan untuk anak, sudah ada yang belum balik. Ini ada pertanyaan dari Pak Reza Godzali nih. Bagaimana kalau kurbannya itu justru mengatasnamakan orang tua beliau yang sudah meninggal, Sat? Gimana hukumnya? Jadi, misalnya orang tuanya sudah meninggal, saya kurbankan sapi ini. Ini pas lagi dipotong tuh, Sat, atas nama, almarhumah atau almarhum siapa gitu. Hukumnya gimana, Sat? Ya. Ini juga ada yang terjadi ikhtilap ya, perbedaan pendapat. Tetapi, mayoritas yang saya dapatkan juga, bahwa, pertama, kepada hadis secara umum. Jika meninggal, seorang anak hadap itu terputus amalnya. Sudah tidak bisa lagi sholat, tidak puasa, tidak lagi haji, termasuk tidak bisa berkurban. Karena sudah meninggal. Tetapi, ilah bisalah, kecuali tiga. Nah, siapa tiga ini, sodakotun jariah, sodakot yang mengalir, ilmu yuntadfau bihi, ilmu yang manfaat, dan waladun saleh. Anak yang saleh, yang berbakti, yang mendoakan orang tuanya. Nah, sehingga, berdasarkan hadis ini, yang pendapat pertama, boleh. Pokoknya buat yang meninggal, yang masih hidup, bisa dapat pahalanya. Nah, Rasul pun ketika menyembeli, hadali wali ummati, aku menyembeli ini kurban untukku dan untuk umatku. Umat Rasulullah, itu ada yang sudah meninggal pada masa Rasulullah. Ada yang masih hidup, bahkan ada yang belum hidup. Masih jauh, umat Rasulullah. Karena umat Rasulullah mencakup semua, termasuk yang sudah meninggal. Termasuk yang sudah meninggal. Maka itulah, boleh untuk umat Rasulullah menindak. Tapi, ada juga, atau pendapat kedua, tidak usah, artinya tidak usah dihususkan buat orang tua. Kalau saya berkurban, kesadaran saya menjadi orang yang baik, saya menjadi orang yang soleh. Kesolehan saya ini tidak lepas dari jasa orang tua. Kalau saya berkurban atas nama saya, tanpa disebutkan untuk nama orang tua, maka orang tua akan dapat pahalanya dari kurban saya. Nah, ini yang lebih tepat atau mungkin lebih banyak diambil oleh para ulama. Sehingga, sebaiknya kalau mengambil pendapat kedua tadi, tidak usah atas nama orang tua. Silahkan Bapak, Ibu, sekarang kita yang masih hidup, kita berkurban, insya Allah pahalanya mengalir kepada orang tua. Mengalir untuk orang tua juga gitu ya. Baik, start. Alhamdulillah. Ini, start. Pertanyaan terakhir ini, start. Ini sudah sering banget ditanyakan tentang kurban online, start. Kaitannya gini, sebenarnya kalau kurban online itu gimana hukumnya, start atau enggak? Karena kan kita nggak lihat hewan kurbannya. Nah, yang kedua juga terkait dengan kurban online ini, kan biasanya itu untuk daerah-daerah pelosok nih, start. Yang ada di Papua, yang ada di Lombok. Kita tinggal transfer uang aja, nanti bagian lembaganya itu yang akan menyalurkan hewan kurbannya. Nah, itu agak was-was sebenarnya. Pertama, dari sisi betul nggak sih hukumnya itu boleh seperti itu? Setah nggak seperti itu? Atau lebih ada keutamaan untuk melihat hewan kurbannya langsung? Gimana, start? Ya, ini pertama ya, online atau tidak online ini kan hanya metodologi. Ya, cara. Ya, online ini cara. Karena tempatnya tidak dekat, karena berjauhan, maka dengan cara online tetap bisa ditunaikan. Kita misalkan mau membantu saudara kita di Palestina. Tentu saja sulit kalau kita harus ke Palestina. Tapi kita bisa berkurban di Palestina lewat online. Ke Papua, tentu jauh kita harus ke Papua. Tapi kita bisa menitipkan sejumlah uang kepada lembaga yang bisa melakukan kurban di Papua sana. Sehingga, menurut saya, tidak ada masalah dengan online ini. Online ini hanya alat saja. Jadi boleh gitu online ya, saat? Boleh, boleh. Alat pembayaran transaksi kali. Alat transaksi saja. Ya, yang terpenting adalah lembaga, NGO, pendor yang melakukan pelaksanaan kurbannya itulah yang harus amanah. Ya, yang dititipkan jamaah atau yang dititipkan orang yang membayar secara online itu harus benar-benar dilakukan. Disembelinya sesuai syariat, kemudian dibagikannya juga tepat, binatangnya juga memenuhi standar syariah tadi. Sehingga, ini memudahkan. Ini kan kemaslahatan yang perlu kita syukuri dengan adanya online ini. Kalau dulu, kita yang Indonesia, kita hanya baca berita, oh ternyata di Somalia banyak yang kekurangan daging, di Kitama banyak. Ngirim ke sana kan nggak mudah, tapi ternyata ada lembaga yang bisa memfasilitasi, kita cukup transfer uang, kita sudah berkurban. Nah, biasanya untuk menguatkan nih, hamba, untuk menguatkan bagaimana yakin atau tidaknya, biasanya juga lembaga itu memberikan dokumentasi, kan itu juga sebagai penguat, ikhtiar penguat. Jadi, apa, Tad? Ustadz mungkin punya tips bagaimana kita memilih lembaga yang memang bisa dipercaya untuk kurban yang online ini. Ada tips-tipsnya nggak, Tad? Iya. Tentu yang pertama adalah yang kredibel ya, kredibel itu terpercaya dia punya track record bagus. Biasanya kan nggak satu-dua kali tiap tahun banyak lembaga yang menawarkan ini. Track recordnya bagus. Yang kedua, bisa akuntabel ya, akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan pertanggungjawaban intinya di akhirat dia ada panel. Tapi kan di dunia... Maksudnya itu transparansi juga kali ya, Tad? Transparansi kita bisa lihat, memang data kita itu kelihatan gitu ya. Benar. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya, lembaga-lembaga yang baik kan dia bisa diaudit publik, artinya bisa diketahui benar yang dilakukannya. Kemudian juga tadi secara standar syarinya sudah terpenuhi. Maka di situ biasanya kalau lembaganya bagus ada dewan pengawas syariannya, ada dokumentasinya juga dengan lengkap, sehingga itu membuat ya akan menitipkan lebih yakin lagi. Oke, oke. Nah, untuk keutamaannya lebih utama mana, Tad? Ini juga ada yang nanya, kita kurban di wilayah kita nih, di sekitar tetangga, atau kita ke pelosok daerah aja tadi dengan pihak online gitu, Tad? Ya, saya kira keduanya bagus ya. Mungkin yang lebih penting adalah kebermanfaatannya itu. Kalau di sekitar kita, maaf, mungkin Bapak-Ibu ada yang tinggalnya di komplek gitu ya. Kalau komplek kan lebih sudah cukup lah, biasa makan daging. Insya Allah akan lebih maaf. Sehari-harinya bisa beli gitu ya, Tad? Ya, bisa beli, bisa makan. Bisa lebih masalah mungkin kepada saudara-saudara yang dipelosok yang jarang makan daging. Tapi kalau misalkan di sekitar kita juga masih banyak yang butuh, masih banyak yang kekurangan. Di sekitar kita dulu, kita berbuat itu lebih baik. Karena di situ ada nilai dakwa, ada nilai ukhuwa, ada nilai sosial yang juga kita bangun. Ya, oke, oke. Dan ini, Sath, ini Daru Tauhid itu sendiri dari tahun ke tahun itu menyelenggarakan kurban di pelosok negeri, Sath. Katanya nih, kalau yang saya baca dari website-nya Daru Tauhid sendiri, karena 80-90 persen hewan kurban itu adanya di daerah kekotaan, Sath, gitu kan. Jadi, Daru Tauhid itu memberdayakan peternak kecil di daerah betul, Sath, seperti itu. Dan memang, apakah ini dari Daru Tauhid sendiri bisa dipertanggungjawabkan, gitu, Sath? Kita ada program namanya KPN, KPN ya, Kurban Peduli Negeri. Harapannya tadi tidak hanya tersebar di kota, karena di kota, alhamdulillah banyak yang mampu dan sudah sadar untuk berkurban, serta mampu untuk berkurban. Tapi ketika kemudian, apa, kita melihat ke daerah-daerah masih banyak yang kurang. Nah, maka sebenarnya Daru Tauhid Peduli dalam hal ini melakukan dua hal. Satu, ya membangun yang disebut dengan DTM Desa Ternak Mandiri. Jadi, tidak hanya pada saat kurban kita mesejahterakan ataupun mengangkat, gitu, kehidupan para petani kambing atau sapi, tapi di luar itu. Karena tidak hanya kurban, kambing dibutuhkan untuk konsumsi harian atau untuk akikah diantaranya. Jadi, satu, mesejahterakan dari dana masyarakat dan umat untuk mesejahterakan para petani. Nah, yang kedua, kemudian untuk disebarkan juga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan atau yang sangat rawan ekonomi, ya, minim ekonominya. Itu disebarkan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri, ya, sampai ke luar negeri. Palestina, Somalia, Rohingya. Oh, gitu. Alhamdulillah. Itu. Ini bagian dari bagaimana kita menjadi lembaga yang bisa memfasilitasi orang bisa tersebarnya kebaikan lebih luas lagi. Begitu. Set, kalau misalnya nih, ini terakhir, Tad, pertanyaannya. Terakhir lagi. Kalau misalnya last minute banget, Tad. Jadi, ketika pas di hari rayanya, itu tanggal 10 Zulhijjah, kita baru punya rejeki atau kita tiba-tiba tergerak gitu untuk berkurban. Itu masih bisa kan ya, Setia? Bisa. Kurban ini sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi, ada tanggal 10. Tapi, Rasulullah menyebutkan tiga hari setelahnya. Jadi, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ketika para jemaah haji, kalau yang berhaji, itu hari tashrik. Di hari tashrik itu, hari-hari memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah setelah dilantik menjadi haji. Maka, bagi yang belum sempat berkurban, atau mungkin seperti tahun ini ya, rencananya memang di hari Jumat, kalau tidak ada perubahan tanggal. Ah, Jumat ini pendek, kita mau menyebelinya Sabtu saja, ya boleh. Karena itu masih dalam hari tashrik. Kalau di luar tashrik, maka sudah bukan kurban lagi. Kurban lagi. Itu sudah sedekah biasa saja. Sedekah. Iya, sedekah biasa. Jadi, dimanfaatkan. Jakat kan dia di Pira-Romadon. Kalau lebaran, dia sudah bukan Jakat lagi. Jadi, kalau memang mau berkurban, itu manfaatkanlah dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijah. Sampai tanggal 13 Zulhijah. Banyak waktu sebenarnya ya, Seth ya? Iya, betul. Hanya di kita kadang-kadang, ah nggak Abdul nih, hanya... Hanya satu gitu, mau nambah gitu kan misalnya. Ya, padahal masih boleh dan sama. Sama hukumnya gitu. Oke, oke, oke. Dan MQ Travel sendiri, beserta berdarut wahid, masih bisa menerima kan, Seth? Di tanggal 10 gitu. Bisa. Kalau tiba-tiba kita berubah pikiran, bisa ya? Di hari tashrik, bisa. Karena online ya, Seth? Ada juga memang yang tahun-tahun lalu, menyebelumnya, ingin dari tashrik kita fasilitasi. Insyaallah. Oke, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini manfaat sekali. Terakhir, tolong, Ustaz. Kita dimotivasi. Gimana caranya kalau nanti kami berkurban, emang niatnya tuh, Lelah Yata'ala. Bukan karena ini nih, ada sapi limousin atau odobat. Saya nih, yang harga 3,5 juta, 4 juta gitu. Karena tadi menarik sekali, di awal Ustaz bilang, kalau idul adha itu sebenarnya artinya adalah hari raya di mana kita mendekatkan, kembali mendekatkan diri ke Allah. Menggat, Seth? Ya, idul adha atau kita berkurban ini bentuk keimanan kita. Bentuk keimanan kita. Jadi, kalau kita punya iman dan ini, kita iman kepada dan yakin bahwa Allah yang mengurus kita, memberi rizki kepada kita, ayo kita lakukan. Nabi Ibrahim, itu harus menyembeli Nabi Ismail, untuk berkurban di jalan Allah. Kita tidak harus menyembeli anak kita, tidak harus menyembeli keturunan kita, tapi cukup dengan kambing ini, kita dapat pahala yang luar biasa. Ada sebuah hadis yang, sebagai penutup, mudah-mudahan jadi mau tesi buat kita semua, Bahwasannya Rasulullah menyampaikan kelak, setiap lembar bulu, setiap tetes darah, setiap lebaran kulit itu akan menjadi saksi, dan semuanya akan berbuah kebaikan. Dalam Quran, surah Al-Hajj Allah berfirman, Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan bulunya, tapi ketakwaan kalian. Nah, bukti ketakwaan kita, keimanan kita, yuk kita berkurban. Kalau Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya, Nabi Ibrahim mengorbankan banyak dalam kehidupannya, Untuk taat kepada Allah, kita mau berkorban dengan kambing atau sapi, dari harta yang kita miliki. Betul, InsyaAllah salah satu bentuk ketakwaan kita. Hathur Nuhon Ustaz, terima kasih banyak. Amin, samin. Teman-teman, demikianlah bincang singkat kita bersama Ustaz Mulyadi Al-Fadil, Beliau adalah salah satu Ustaz pembimbing di MC Travel. Semoga ini manfaat. Kali ini kita bahas tentang kurban, lain kali kita bahas tentang tema lain ya, Tad. Siap, InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kami, MC Travel. InsyaAllah ini akan menjadi channel yang manfaat untuk kita semua. Dan jangan lewatkan kesempatan tahun ini untuk berkurban. Kalau kita punya uang lebih, ayo segera berkurban. Belum tentu tahun depan ada umur, dan belum tentu tahun depan kita bisa berkurban. Demikian dari kami semua, sampai bertemu di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hathur Nuhon Ustaz. Sub indo by broth3rmax